Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Public Corner dalam White Shot Metro TV kali ini bersama saya Isyana Bagus Oka. Pemirsa Kabupaten Aceh, Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Dan kabupaten ini sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di antara Aceh, di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Dan tentu saja Kabupaten Aceh, Tamiang memiliki begitu banyak potensi dan keunggulan yang akan kita bahas dalam Public Corner sore hari ini. Untuk membahasnya, saat ini sudah hadir tiga orang narasumber saya di studio. Yang pertama adalah Bupati Aceh, Tamiang, Bapak Haji Hamdan Sati ST. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Dan kemudian narasumber saya yang kedua ada Sekda Aceh, Tamiang, Insinyur Razuardi MT. Selamat siang Pak Sekda. Selamat siang Pak. Dan terakhir ada Ketua DPRK Kabupaten Aceh, Tamiang, Bapak Insinyur Ruzman. Selamat siang Pak Insinyur Ruzman. Saya akan terlebih dahulu ke Pak Hamdan, tapi terlebih dahulu saya juga ingin mengundang untuk para pemirsa Metro TV yang ingin bertanya kepada para narasumber di studio nanti dapat menghubungi telepon interaktif kami di nomor telepon 021-58-3022. Pak Hamdan, ini Kabupaten Aceh, Tamiang adalah merupakan kabupaten hasil pemekaran. Apa sih Pak yang bisa Bapak ceritakan terlebih dahulu terhadap pemirsa yang mungkin belum terlalu banyak mengetahui tentang kabupaten ini, Pak? Aceh, Tamiang adalah sebuah kabupaten yang tadi pemekaran dari Aceh Timur 12 tahun yang lalu. Di samping itu kami berbatasan langsung dengan Sumatera Utara di pantai timurnya. Dan di Aceh, Tamiang itu terdapat multi etnis. Jadi di kami itu ada Melayu, ada Aceh, Gayo, Padak, juga Cina ada di sana. Banyak bercampur menjadi satu ya Pak ya, semuanya di Kabupaten Aceh, Tamiang. Dan semuanya ini menjadi satu kesatuan yang luar biasa terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, Aceh, Tamiang. Namanya Tamiang ini sendiri berasal dari kata apa sih Pak sebenarnya? Berasal dari kata, dulu seorang raja waktu masih kecil itu bermain di rumpun bambu. Jadi bulu bambu itu namanya miang. Nah, jadi karena dia selalu bermain di ini, di rumpun bambu itu, jadi dia tidak kena miang. Makanya inilah asal katanya, Tamiang. Tamiang, tidak berkena miang tadi. Nah, tentu saja tadi seperti yang saya sampaikan, sebelumnya ada begitu banyak potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh, Tamiang. Bisa Bapak share lebih dahulu terhadap pemirsa? Ya, potensi di tempat kami ini yang paling luar biasa itu kelapa sawit. Kelapa sawit. Juga karet, terus potensi bahan tambang, bahan galian tambang, dan juga pariwisata. Ini semua adalah potensi-potensi utama dari Kabupaten Aceh, Tamiang. Pak Sekda, apa sih Pak yang harus dilakukan untuk mempromosikan potensi-potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Aceh, Tamiang? Ya, saya kira yang pertama, kita harus mampu mengundang sebanyak-banyaknya pelaku ekonomi dari luar daerah untuk melakukan investasi di daerah kita. Ya, keterbukaan yang kita lakukan harus mampu memberi daya tarik, saya kira, kepada pelaku ekonomi di luar daerah untuk meyakini Aceh, Tamiang mampu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dunia usahanya, bahkan nasional saya kira. Nah, kalau dari DPRK sendiri, apa yang sudah dilakukan agar makin banyak investor yang datang ke Aceh, Tamiang? Tapi sebelumnya saya mau tanya, Pak, kenapa namanya DPRK, Pak? Bukannya DPRD, Pak? Nah, ini yang lebih di Aceh ini ada leg spesialis namanya. Leg spesialis ini ya, Pak? Leg spesialis, ya. Itu kalau memang di kabupaten itu namanya DPRK, kalau daerah lain, IPRD kabupaten. Ya. Nah, kita karena leg spesialis tadi, makanya DPRK. Kalau provinsi, DPRA. DPRA-C? DPRA-C, ya. Nah, DPRK sendiri melakukan apa nih, Pak, untuk membuat para investor makin banyak yang kemudian datang ke Aceh, Tamiang, untuk berinvestasi? Ya, kalau dari segi DPR-nya kita, dari lembaganya, kami tetap membuat aturan-aturan. Kalau di tempat lain namanya PERDA, kalau tempat kami namanya KANUN. KANUN. KANUN itu membuat aturan-aturan daerah supaya memudahkan mereka masuk situ, jadi mereka lebih aman. Nah, sudah ada aturan-aturannya yang jelas di situ. Nah, KANUN apa, Pak, yang paling utama yang menurut Bapak akan memakin membuat Aceh, Tamiang ini dilirik oleh banyak kalangan? Ini kan KANUN yang kita buat, ini supaya mereka lebih dilirik kepada Tamiang. Kita membuat KANUN-KANUN menyangkut dengan perusahaan daerah. Perusahaan daerah. DUMD. Nah, ini ada sekitar lima KANUN yang sudah kita buat, itu supaya memudahkan mereka untuk masuk ke daerah kita. Pak Bupati, tadi ada kelapa sawit, tambang, pariwisata, dan kemudian ada karet ya, Pak ya. Dari empat keunggulan ini, investor-investor yang sudah masuk seperti apa sih, Pak? Apa saja yang harus perlu dilakukan? Ya, yang kita harus lakukan itu bermudah regulasi. Tentu itu yang paling perlu. Karena di samping itu regulasi ini juga kita mempercepat regulasi sehingga aturan-aturan yang ada di tempat kita ini itu mempermudah investor masuk. Tapi ada kendalanya, ini kendalanya yaitu di tingkat satu dan di nasional sendiri. Nah, itu yang kita harapkan bisa bersinergi dengan kita. Sehingga apa yang diharapkan investor untuk mempercepat perizinan itu sinergi kita dengan nasional dan dengan provinsi. Nah, Pak Seklen tadi menganggup-anggup sepertinya punya tambahan nih, Pak, terkait perizinan ini nih, Pak. Jadi, saya pikir ini perizinan memang ada yang menjadi domain kaupaten, juga ada domain provinsi, bahkan ada yang menjadi domain nasional. Saya pikir ini memang harus-harus sinergis lah. Jadi, supaya agar percepatan yang kita lakukan tidak terhambat pada perizinan-perizinan yang diatasnya. Saya pikir, saya mau beri contoh perizinan pabrik-pabrik besar. Yang sudah berinvestasi ke Pak Gita, itu pabrik semen. Jadi, kita memang kita memberi izin prinsip, memberi izin usaha wilayah pertambangannya, tapi di sekatannya tidak di kita, hambatan itu. Kita bisa, ya selama ini yang dilakukan oleh Pak Bupati, izin prinsip itu bisa keluar satu hari. Jadi, begitu masuk surat orang untuk mohon, kita persilahkan dengan aturan-aturan yang berlaku. Satu hari selesai? Satu hari surat balasan kita harus selesai. Tapi masih ada hambatannya ini ya Pak ya? Saya pikir itu desain ya. Sehingga bagaimana ekonomi di daerah pun terkait dengan provinsi, dengan nasional. Baik, kita tahan terlebih dahulu Pak, karena kita harus jadikan terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan lanjutkan perbincangan ini usaha jadah pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Di Dukun Waleh Teknologi adalah pendorong perubahan. Teknologi mampu mengubah arah industri energi. Dengannya kita mampu mencapai yang mustahil. Chevron memproduksi lebih banyak minyak dari lapangan tua berkat teknologi canggih. Kita ciptakan cara baru demi kemajuan negara. Tambahan 130 juta barrel minyak untuk Indonesia. Dan kemajuan bangsa. Energi untuk kemajuan kita bersama. Halo Belgian Chocolate. Dengan rasa coklat Belgian yang paling enak. Ma, apa nih? Ma, ma. Halo Belgian Chocolate. Benar-benar enak. Pasti lagi minum Halo deh. Rumah modern. Dengan ceiling fan. Ujida. Aman merata dan isis. Cintalah produk-produk Indonesia. Bukit Golf Mediterranea Pantai Indah Kapu. Bunyan eksklusif berlokasi super strategis. Dengan perjuta fasilitas dan keunggulan-keunggulan premium. Dapatkan bunyan tepi laut 3 plus 1 kamar tidur dengan cicilan 50 juta rupiah per bulan. Impi dalam keluarga mencari kekuatan. Hubungi 021-588-8000. Apakah Reba Makassar? Metro TV on Campus with Kopiko 7D Edebris hadir di kotamu. 28 hingga 30 Agustus di Universitas Hasanuddin Makassar. Ayo datang dan saksikan. Stand Up Comedy Show. Pelatihan jurnalistik bersama jurnalis Metro TV. Eagle Documentary Clinic dan Matanacuahon State. Pelajar dari Habibu. Rebut door price-nya. Info lengkap. Metro TV on Campus with Kopiko 7D Edebris di Makassar. Jazz Alvin hadir setiap minggu jam 9 malam. Didukun Waleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Public Corner yang kali ini membahas tentang potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh, Namiang. Sudah ada seorang penelpon di Kujus, ada Ibu Sinta. Halo, selamat sore Ibu Sinta. Iya, selamat sore. Iya, Ibu Sinta ingin bertanya apa Ibu? Iya, selamat sore. Selamat sore. Saya tanya-tanya sama Pak Bupaten. Iya. Iya. Kalau saya sering melihat atau seperti, menarik sih ya Pak ya, itu potensi di daerah Aceh Kamian, itu kan banyak kawil dari sumber daya alamnya ya Pak ya. Oke. Iya, di antaranya ada kelapa kawit, atau mungkin dari kata, atau kelapa kawit dari kelautan. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu apa contoh kawil di dunia yang dilaksanakan untuk mempercetak pengelolaan potensi daerah di seluruh poten Aceh Kamian Pak. Jadi kan ini nanti bisa mendisiklasi daerah-daerah lain supaya lebih maju. Itu tadi yang saya tanyakan. Terima kasih banyak Ibu Sinta dari Kudus. Pak Bupati, tadi Ibu Sinta menanyakan apa saja strategi-strategi yang dilakukan untuk mempromosikan dan kemudian membuat potensi-potensi keunggulan yang seperti yang tadi Bapak sudah katakan, ada sumber daya alam, ada kelapa sawit, ada karet, ada tambang, dan kemudian ada pariwisata, supaya bisa juga dijadikan contoh oleh daerah-daerah lain. Strategi kami selama ini itu memang kita mengundang investor dengan upaya-upaya dengan mempersiapkan lahan, mempersiapkan perizinan, dan melakukan terobosan-terobosan terhadap apa yang harus kita lakukan untuk memberi kenyamanan kepada para investor di tempat kami. Kenyamanan berinvestasi, berarti ini sangat penting ya Pak ya. Terobosan apa sih Pak yang dilakukan untuk membuat investor-investor kemudian menjadi nyaman berinvestasi di Aceh Tamiang? Ya tentunya, tentunya dengan kenyamanan ini kita memberikan satu keamanan terhadap masyarakat, bahwa kita akan berikan masukan kepada masyarakat bahwa ini investor yang masuk ini tentu harus kita jaga bersama. Itulah kenyamanan-kenyamanan yang kita harus utamakan. Berarti ada kenyamanan soal keamanan, jaminan keamanan ini berarti ya, kemudian ada juga soal perizinan. Ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak Sek, apa lagi yang bisa ditawarkan? Saya kira jaminan deposit mungkin ya, jaminan ketersediaan bahan baku. Jadi itu ya, kita harus cerita secara terbuka mungkin, ya tentang bahwa kita punya bahan baku jenis A, sekian jumlahnya, ya secara kuantiti saya kira. Kemudian jaminan juga tenaga kerja. Tenaga kerja juga kalau memang dia tidak tersedia di lokal, itu akan sulit saya kira. Nah kita juga punya tenaga kerja yang handal di sana, yang banyak. Jadi sumber daya manusianya pun sumber daya manusianya pun bagus. Bisa diandalkan. Bisa diandalkan. Ya, saya pikir itu juga sesuai jaminan daya tari. Ya, daya tari bagi orang berinvestasi di depan kita. Pak Rusman, kalau dari DPRK sendiri, bagaimana menanggapinya Pak? Ini kan berarti ada jaminan keamanan, jaminan tentang perizinan yang cepat, ada sumber daya manusia yang juga handal, dan kemudian ada sumber daya alam juga Pak. Ya, seperti apa, kalau masyarakat teman yang ini sangat menunggu ya, sangat mendambakan. Karena dengan kehadirannya pihak para investor atau pihak ketiga yang datang ke sana, itu kan, terutama yang menguntungkan sekali itu kan masyarakat dan pemerintah. Itu cukup menguntungkan. Maka mereka sangat-sangat mendukung dengan adanya mereka. Ya, sekarang ini ada beberapa perusahaan yang ada di sana, puluhan lah perusahaan-perusahaan sawit yang bekerja mereka. Makanya mereka akan sangat mendukung. Kalaupun ada gangguan, saya kira juga mereka akan mengusir. Jadi masyarakat pun merasa sama-sama memiliki begitu ya Pak? Memiliki, karena memang menampung tenaga kerja mereka di situ. Sehingga jaminan keamanannya menjadi lebih tinggi. Lebih kuat. Nah, itu jaminan keamanan tentu saja menjadi lebih tinggi. Hubungan nih Pak antara DPRK dengan pemerintah kabupaten seperti apa Pak? Biasanya kan kadang-kadang suka ada daerah-daerah yang hubungannya kurang harmonis. Kalau di Aceh-Tamiang seperti apa? Karena kan kita gini, ini kan pemerintahan. Pemerintahan itu harus kompak. Dengan kekompakan pemerintahan baik DPR dengan eksekutif, itu perlu jalan satu-satu program itu. Kalau kita mau daerah kita maju. Tapi kalau memang tidak kompak, bagaimana mau maju? Satu tarik ke kiri, satu tarik ke kanan. Enggak mungkin. Jadi semuanya selama ini tetap berjalan harmonis untuk demi kemajuan Aceh-Tamiang yang berdekat ya Pak? Kalau di Tamiang ini bukan bukan antara bupati saja dengan DPR. Ya muspida lainnya juga. Kapolres, Kajari, Dandim. Kami kompak semua. Berbaur satu di situ. Nah makanya kalau di Tamiang ini benar-benar kami kompak. Bahkan ini kami kompakkan lagi supaya para investor masuk. Sampai tiga-tiganya bisa datang dan bergumpul. Ini sebenarnya kami mau bawa lagi orang-orang muspida plus kami mau bawa. Tapi nanti gak cukup ya Pak. Karena kegiatan masing-masing mereka ada yang mau pindah. Baik. Kita harus tahan terlebih dahulu Pak karena kita harus kembali jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami masih akan lanjutkan perbincangan dalam Public Corner Usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Minum ekstril. Jagonya atasi batuk sampai tuntas. Batuk pilat. Minum ekstril. Jagonya obat batuk. Hacik. Kamu flu. Minum prokot flu. Hacik. Kamu flu disertai batuk. Minum prokot flu dan batuk. Prokot sudah betul. Puri Mansion Apartment. Apartemen yang berlok Jakarta Barat yang merupakan jalur kepala naga. Didesain oleh konsultan ternama. Menghadirkan 51 fasilitas sekaligus di dalamnya. Miliki unit di Puri Mansion Apartment. Pertanggal 1 September 2014. Angsuran 7,5 juta rupiah per bulan. Naik menjadi 8 juta rupiah per bulan. Hubungi 021-583-58500. Didukunwoleh. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Public Corner yang kali ini membahas tema tentang Kabupaten Aceh, Tamiang beserta potensi dan keunggulan-keunggulannya. Kita sudah ada lagi seorang penelpon, Bapak Anwar dari Bandung. Selamat sore, Pak Anwar. Selamat sore, Bu. Silahkan Pak Anwar langsung saja pertanyaannya singkat. Selamat sore, Bapak-bapak, Pak Penara Sundar. Saya harap di Tidak Menteri TV. Saya ingatkan informasi. Saya ingat, Pak Bukati, untuk Pak Ketua Deku ARB, untuk Pak Segla juga ada sebuah pertanyaan yang mungkin menarik untuk disimpan oleh semuanya, Pak, termasuk kami yang di Bandung. Berkaitannya. Berkaitannya jambian keaman, Pak, setelah kita berinvestasi di Aceh, Tamiang itu mungkin bisa diulaskan bagaimana kondisi Aceh, Tamiang di restoran itu, Pak. Terus yang kedua, mungkin saya sangat mengoperasi, Pak, utaya pembayar Aceh, Tamiang dalam mengekspor potensi yang ada di restoran itu, Pak. Maksudnya saja pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Pak Anwar dari Bandung, Pak Segda dan Pak Ketua DPR. Jaminan keamanannya, seperti apa kondisi keamanannya saat ini? Tadi jaminan keamanan sudah dijelaskan, tapi kondisinya real saat ini seperti apa ini, Pak? Ya, kondisi keamanan saya pikir kondusif hari ini. Indikasinya ya orang bekerja tanpa mogok itu juga kondusif. Jadi tiada henti dari produksi. Itu kondusif. Jadi beberapa pabrik yang bekerja di sana, itu kan ada 12 pabrik sawit kita di sana. Jadi akan tetap produksi tiap hari. Nah, saya pikir itu indikasi bahwa ada kondisi yang kondusif di tempat kita. Ya, jadi itu juga memang ya dari kawan-kawan kita dari keamanan juga sudah menjamin kondisi itu. Atau kondisi keamanan itu ada dua. Ya kan, dari pekerjaannya sendiri, dari kondisi eksternal. Tapi saya kira dua-dua itu untuk hari ini sudah kondusif lah. Baik, Pak, setelah DPRK apakah ada yang ingin ditampaikan? Tambahkan. Terkait hal ini tadi pertanyaannya soalnya untuk berdua nih, Pak. Karena kalau di Temyang ini, dulu masa komplik Aceh. Tapi di Ratham yang nggak ada komplik. Itu yang masa komplik saja, nggak ada komplik. Konon lagi sekarang yang tidak ada komplik. Jadi makin aman lagi ya, Pak. Makin aman lagi, lebih nyaman pun. Semua yang datang ke sana nggak mau keluar lagi, Ibu. Cuma kadang orang aja yang belum-belum datang ke sana. Kalau udah datang, nggak keluar lagi dia. Nah, harapannya, Pak, berarti makin banyak orang untuk datang lagi nih, Pak, ya? Berarti, Pak, buat ini harapannya ya? Harapan kami justru, kalau mungkin ke depan, wawancara ini, Ibu, bisa mewawancarai kami di Temyang. Di Temyang ya, Pak, ya? Supaya lebih menarik lagi. Saya lebih terlihat, ya, Pak, ya, potensinya ya, Pak, ya? Nah, tadi kan juga disebutkan, sudah ada 12 pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Aceh, Temyang. Mereka sampai saat ini terus positif ya, Pak, ya? Terus positif. Karena sekarang mereka produksi juga sekitar 3-4 ribu ton per bulan. Nggak ada gangguan apa-apa. Malah, pabrik, bolehkah kami katakan bahwa pabrik sawit pertama di Indonesia itu ada di Temyang. Ada di Temyang. Sejak tahun 1922 itu Sofindo punya. Wah, sudah hampir 90 tahun, sudah 90 tahun lebih ini ya, Pak, ya? Kedepannya, Pak, apa yang akan dilakukan oleh Aceh, Temyang untuk lebih meningkatkan kondisi yang ada di Aceh, Temyang ini supaya nanti makin banyak lagi investor yang tertarik untuk data ke Aceh, Temyang? Itu yang saya sudah katakan tadi. Memang ke depan ini kita harapkan supaya kita membuat beberapa regulasi dan aturan-aturan ini dipermudah sehingga para investor datang juga akan mudah memberikan ini. Ya, kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa akan memberikan pelayanan-pelayanan terbaik. Pak, biasanya investor itu suka bertanya bagaimana dengan kondisi infrastruktur, sarana, dan prasarana. Nah, itu bagaimana kesiapan Aceh, Temyang? Sekarang kalau persoalan siap itu sama dengan visi-misi kami, yaitu memperbaiki infrastruktur. Ya, itu yang kita harapkan. Karena sekarang infrastruktur sudah ada, walaupun sekarang ini belum memadai. Tapi ke depan kita akan membuat infrastruktur lebih baik. Jaringan-jaringan listrik juga kita akan persiapkan. Pak Sekda harapan ke depannya, Pak? Ya, saya kira saya selaku keterwakilan aparatur mungkin di sini ya. Jadi saya berharap juga ada suatu desain ekonomi secara makro, secara nasional saya kira. Sehingga kita bisa mengukur bahwa potensi ekonomi Temyang itu berapa persen dari nasional. Kan begitu, ya. Jadi ada keterkaitan, ada linkage antara ekonomi di Temyang, provinsi, dan nasional. Untuk apa? Untuk kepercayaan dalam kemudahan melakukan perizinan. Jadi, tidak ada hambatan, tidak ada sekat kita. Jadi kalau sudah secara nasional menyatakan Temyang hitung produksi sawit dengan sekian batasannya, tentu kita semua harus melegalkan itu. Baik. Ya kan? Jadi kan peta itu sebenarnya. Kita bisa cita peta. Jadi artinya kita juga punya keterbatasan. Keterbatasan dari lahan. Jadi sehingga kelompoknya kita punya kapasitas cuma 150 ribu hektare, jangan berjaya-jaya 200 ribu hektare. Ya begitu kan? Nah, itu juga harus jadi suatu desain nasional. Baik. Nah, gitu dah. Bapak-bapak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini makin banyak lagi masyarakat yang sadar dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki Aceh Temyang. Tentu saja juga dengan didukung dengan cepatnya perizinan, kemudian kenyamanan berinvestasi, keamanan berinvestasi, dan dukungan dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Banyak bapak-bapak. Dan pemirsa dengan demikian berakhir pula perbincangan kita dalam segmen public corner di White Shop Metro TV hari ini. Saya Isyana Bagusoko undur diri, namun jangan kemana-mana karena saat lagi headline news masih akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Terima kasih telah menonton!